Halo-halo para pencari fakta! Mengawali tahun apa sih yang kira-kira kalian cari tahu tentang tren? Tak bisa dipungkiri lagi bagi kalian nih, terutama yang cewek-cewek, pasti mencari tren fashion 2022. Bener kan? Ternyata tahun ini akan lebih menampilkan warna-warna yang menyala dan fresh. Dan tentu saja tetap dapat dikombinasikan dengan warna-warna solid lainnya. Tren fashion akan didominasikan oleh gaya ala tahun 90-an yang telah diinterpretasi modern. Serta akan membuat style kalian tampak eye-catching. Nah berbicara soal fashion, kalian tahu nggak sih kota-kota yang fashionable? Di video kali ini, kita akan membahas kota-kota paling fashionable di dunia. Penasaran apa aja? Tak perlu menunggu lama lagi. Check it out! Di daftar nomor 1, ada kota Paris, Perancis. Siapa sih yang nggak tahu kota yang sering dijadikan kiblatnya fashion dunia? Paris memang terkenal sebagai pemimpin mode fashion global selama berabad-abad. Dan dinobatkan sebagai ibu kota mode dunia. Selain itu, kota ini juga dijuluki sebagai tempat kelahiran Adi Busana. Apa yang paling terkenal di Paris? Iya, tentu saja salah satunya adalah pekan mode tahunannya, yang dikenal luas sebagai kiblat mode. Acara ini menarik berbagai pecinta mode dari seluruh dunia untuk menyaksikan gaya megah di ujung tombak industri mode. Gaya fashion Paris bisa dibilang cukup mahal dan berkelas, karena keanggunan serta kualitas pakaiannya yang mewah. Maka tak heran ya, jika banyak toko dengan brand fashion kenamaan dunia, seperti Channel, Dior, Hermes, Louis Vuitton, dan masih banyak merek ternama lainnya yang mudah ditemui di kota ini. Bukan hanya wanitanya saja, banyak pria yang peduli akan penampilan. Bahkan nih, di jalan-jalan di kota Paris akan mudah kita temui orang yang berpakaian sangat stylish untuk sekedar melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Selanjutnya, kita jalan-jalan ke Inggris. Iya, London juga merupakan salah satu pusat mode dunia. Di mana di kota ini adalah tempat multikultural yang penuh dengan budaya kosmopolitan unik yang tidak ada di bagian lain dunia. Jalanan kota London sama uniknya dengan selera fashion masyarakatnya. Seperti komunitas vintage, hipster, dan masih banyak lagi. Penduduk London terkenal dengan gaya busana mereka yang sempurna. Dan ternyata nih, London adalah rumah bagi sederet desainer ternama. Seperti Stella McCowney, Jimmy Choo, dan Vivine Westwood. Elemen penjahitan, kesenian, dan neopang yang indah. Menjadi ciri khas utama semangat mode London. Iharudigen dan blazer merupakan salah satu outfit andalan dari kota ini. Italia penuh dengan kota-kota modis. Dan Milan mengambil mahkota sebagai ibu kota mode Italia. Kota penuh gaya ini menawarkan budaya yang luar biasa. Pemandangan yang menawan. Dan orang-orang cantik yang memiliki jiwa fashionista. Alun-alun Quadrilatero de Oro adalah tuan rumah bagi beberapa butik paling terkenal di dunia. Milan juga merupakan tempat lahirnya beberapa brand fashion paling terkenal di dunia fashion. Seperti Praja, Gucci, Dolce & Gabbana, Armani, dan Versace. Kota ini membuat mode mewah terbaik berkat kain dan tekstil yang berkualitas. Tidak heran, kalau bahkan mode Milan adalah terbesar kedua setelah Paris. Bukan hanya saja mode pakaian. Kota ini juga memiliki jalan-jalan kuno dengan arsitektur dan seni yang menakjubkan. Yang membuat kota ini terlihat semakin modis. Kota New York adalah salah satu kota mode ikonik di dunia yang berasal dari Amerika Serikat. Sebagai kota besar yang diincar banyak orang, kota ini menjadi tuan rumah New York Fashion Week yang diadakan setiap musim gugur dan musim semi di mana berbagai desainer datang dari seluruh dunia untuk memamerikan desain mereka. Termasuk salah satunya brand lokal Indonesia, Erigo, yang mengikuti ajang tersebut beberapa bulan yang lalu. Selain itu, kota New York menjadi negara tujuan utama bagi orang-orang yang ingin belajar tentang industri mode. Karena New York memiliki institusi pendidikan terbaik untuk belajar mode di dunia. Sudah tidak diragukan lagi betapa fashionable orang-orang New York dan gaya berbusana di kota besar tersebut. Selain keempat kota tadi yang merupakan pusat mode dunia, ada juga nih kota di Asia yang merupakan kota fashionable, yaitu Tokyo, Jepang. Dari dulu Jepang memang dikenal lantaran gaya fashionnya yang jelenah namun unik. Beberapa item dari negara ini bahkan sudah cukup mendunia. Mulai dari rok rendah dan kaos kaki dari Jepang merupakan ikon fashion penting yang sudah dikenal dunia. Bukan hanya itu, gaya rambut yang unik dan terbaru juga banyak tercipta dan terinspirasi dari gaya Jepang. Tokyo juga merupakan tempat lahirnya trend fashion seperti crop top dan pakaian yang netral segala gender. Gaya busana jalanan Tokyo sangat mempesona dan kerap memadukan beberapa konsep dan trend paling ekstrim. Elemen gaya punk dan gotik begitu populer di Tokyo. Kota Tokyo menjadi kota yang menginspirasi penduduknya untuk mengekspresikan diri dan menjadi berani dalam berbusana sesuai gaya kesukaannya. Dan selain itu, Tokyo juga dikenal sebagai kota yang menjadi pusat aksesoris fashion yang unik dan menarik. Dan yang terakhir kita ke tempat asal boyband ternama BTS. Demam Korea Wave pada beberapa tahun terakhir ini membawa Korea Selatan terutama Seoul menjadi salah satu kota yang diperhitungkan gaya fashionnya. Gaya fashion yang dikenakan para selebriti drama maupun K-popnya berhasil menghipnotis sekaligus menginfluence para penggemarnya di seluruh dunia. Dengan K-pop wave-nya, Seoul menjadi salah satu kota paling fashionable di dunia. Fashion dalam drama maupun K-popnya sudah sukses mempengaruhi dunia. Kesan simpel menjadi kekuatan tersendiri dari gaya fashion ala Korea ini. Jika ingin mengetahui perkembangan fashion mulai make-up dan busana, maka bisa mengunjungi Seoul, di mana banyak brand fashion terkenal Korea yang ada di sini. Termasuk brand milik penyanyi yang dijuluki King of Fashion, G-Dragon, yang dijumpai di toko-toko Seoul. Itulah beberapa kota yang dianggap sebagai kota paling fashionable di dunia. Segaligus kota trendsetter fashion saat ini. Di luar dari beberapa kota tersebut, sebenarnya masih banyak kota-kota fashionable lainnya. Seperti Amsterdam dan juga Lisbon. Lantas dari beberapa kota tersebut, utama mereka yang jadi kiblat fashionmu.